. Waktu berlalu hari demi hari. Sejak Sekte Langit Peringkat ke-9 telah menyerang bintang naga, planet komersial dari Sekte Langit Peringkat ke-9 telah dihancurkan. Setahun telah berlalu sejak Sekte Langit Peringkat ke-9, Sekte Pembunuh Iblis, Gerbang Tiga Laut, Grup Hutan Hitam, dan Grup Jianhua telah mengumumkan aliansi mereka. Selama tahun ini, tidak ada hal istimewa yang terjadi di sistem bintang selatan, dan tidak ada lagi pertempuran atau pembunuhan. Semuanya tenang dan damai. Istana Naga benar-benar tenggelam dalam tahun ini, meletakkan fondasi yang kokoh. Setiap hari, anggota Istana Naga meningkat pesat. Dalam setahun, Istana Naga telah menambahkan hampir 400 prajurit kaisar yang abadi, pada dasarnya ada satu orang setiap hari. Dan dengan stabilitas bintang naga dan penjualan semua hewan peliharaan perang, peningkatan kekuatan Istana Naga juga melambat. Namun, satu raja abadi per hari masih bisa dicapai. Selama setahun, tempat pelatihan bintang naga dan bintang naga telah penuh. Hanya dengan mengandalkan tempat pelatihan bintang naga, Istana Naga dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar setiap hari. Mendesis, mendesis, mendesis. Setahun kemudian, suara menelan lidah terdengar dari Istana Naga. Baiklah, aku telah membantumu untuk maju ke tingkat lima raja abadi. Saya seorang pria dari kata-kata saya. Di planet Istana Naga, Wang Sian memandangi ular yang mengjulang tinggi di depannya dan berkata kepada permaisuri bintang dengan senyuman di wajahnya. HMPH, kamu berjanji akan membantuku naik level dalam dua tahun. Sudah lebih dari dua tahun sekarang. Tidak ada ketulusan. Permaisuri bintang wanita, yang berdiri di depan ular yang mengjulang tinggi, memiliki ekspresi kegembiraan di matanya. Namun, dia masih memutar matanya ke arah Wang Sian. He he, aku masih memintamu menjadi umpan untukku selama dua tahun. Itu semua karena aku baik hati. Wang Sian tersenyum dan bertengkar dengannya. Pada tahun lalu, Wang Sian menjadi jauh lebih santai. Dia menemani sekelompok gadis untuk bersenang-senang setiap hari. Ada juga Imperial Star Lady yang bernyanyi untuknya. Dia tidak ingin hari-harinya terlalu nyaman. Baiklah, aku punya sesuatu untuk diurus. Berkultivasi dengan baik. Lihat dirimu, Anda hanya berada di level 9 dari Eternal Celestial Master. Mendesah. Ketika Wang Sian melihat Perdana Menteri Gui berjalan mendekat, dia menggoda kaisar wanita bintang dan segera pergi. HMPH, dengan kekuatan level 9 ku dari Guru Surgawi Abadi, aku bisa menakuti yang lain sampai mati ketika aku kembali ke Istana Kekaisaran. Namun, Kaisar Star Lady memelototinya. Namun, ketika dia mengingat kekuatan Yin Suan dan Su King, wajahnya jatuh. Semuanya memiliki kekuatan tempur Raja Abadi tingkat 3 atau 4. Dibandingkan dengan mereka, dia seperti adik perempuan. Raja Naga, penyelidikan hampir selesai. Perdana Menteri Gui berkata langsung saat melihat Wang Sian berjalan mendekat. Oke, ayo buat rencana. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Istana Naga telah menetap selama setahun. Jika terus berkembang seperti ini, kecepatannya akan dipertahankan pada situasi saat ini. Situasi ini sangat menentang surga untuk vaksil lain manapun. Namun, menurut Wang Sian, itu terlalu lambat. Ya, itu terlalu lambat. Meskipun Istana Naga dapat menambahkan Raja Abadi setiap hari, jauh lebih sulit bagi mereka yang berada di atas tingkat Raja Abadi untuk meningkat lebih jauh. Ini akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan sebulan untuk meningkatkan kekuatan tempur Raja Abadi level 1 ke level 2. Peningkatan yang lambat seperti itu tentu saja bukan yang ingin dilihat Wang Sian. Ini adalah beberapa informasi tentang jurang maut. Ada banyak informasi tentang jurang di AI, tapi kita perlu menggunakan fungsi pencarian untuk memeriksanya. Iblis aneh dan yang lainnya pergi untuk memeriksanya. Jika kita dapat membunuh sejumlah besar spesies jurang, kita dapat membantu Istana Naga meningkat dengan cepat. Perdana Menteri Gui menyerahkan sepotong informasi dan Wang Sian mengambilnya untuk dibaca. Di dunia yang cerah dan luas ini, manusia bukanlah penguasa tempat ini. Bintang Galaksi Selatan dianggap sebagai tanah yang relatif aman dan murni. Namun, sebuah galaksi di samping Bintang Galaksi Selatan dan bahkan Pulau Iblis, salah satu dari tiga pulau besar dan kecil di Imperial Starfield, semuanya terancam. Di seluruh Imperial Star Lady, ancaman terbesar adalah sejenis benih abisal. Yang disebut benih abisal adalah monster yang hidup di celah angkasa. Di langit berbintang Pulau Iblis, fluktuasi spasial sangat kuat. Ada dunia lain di celah itu. Spesies Iblis adalah produk dari dunia itu. Mereka sangat brutal, mereka memiliki naluri berburu yang kuat. Setidaknya 10 juta planet kehidupan manusia berada di bawah ancaman abis. Banyak prajurit memasuki ruang di sekitar Pulau Iblis, memasuki jurang untuk berburu spesies abis. Spesies Iblis memiliki inti hukum murni di dalamnya, itu sangat bermanfaat bagi pelatihan kaisar yang abadi. Target istana naga kali ini adalah benih jurang ini. Namun, memasuki abis tidak 100% aman. Musuh terbesar manusia di seluruh medan bintang kekaisaran adalah benih jurang ini. Dengan kata lain, ada benih jurang yang menakutkan seperti Void God Emperor di abis. Aku bisa pergi dan melihat-lihat dulu. Susunan langit menjaga Dragon Star. Wang Sian melihat informasi di dalamnya dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, ada satu hal lagi. Baru-baru ini, formasi surga menemukan bahwa seseorang memantau setiap gerakan istana naga kita. Perdana Menteri Gui sedikit mengernyit. Itu harus menjadi kekuatan dari sekte surga kelas 9. Selain itu, belum lama ini, sekelompok ahli dari negara Iblis Kekacauan Harimau membawa murid mereka keluar untuk pelatihan dan tidak pernah kembali. Dari penampilan kerajaan ilahi mereka, mereka terbunuh. Perdana Menteri Gui menambahkan, mereka siap untuk berperang panjang dengan kami. Mereka siap membatasi kita di area ini. Wang Sian tersenyum dingin. Abaikan mereka. Ketika kekuatan istana naga kita cukup kuat, akan tiba waktunya bagi mereka untuk dihancurkan. Perdana Menteri Gui menganggupkan kepalanya. Saat ini, kekuatan tempur tingkat Raja Abadi Istana Naga telah mencapai 2000. Namun, hanya ada dua kekuatan tempur King Level 7 yang abadi. Ketika Istana Naga menghasilkan kekuatan tempur Raja Level 7 yang cukup abadi, sudah waktunya bagi mereka untuk dihancurkan. Aku akan pergi ke abis untuk menyelidiki dulu. Anda dapat memutuskan beberapa hal tentang Istana Naga. Wang Sian berkata kepada Perdana Menteri Gui sebelum memberi tahu para gadis. Melihat peta di ai, dia bergerak dan langsung berteleportasi melalui formasi teleportasi. Dengan kekuatan tempur tingkat 7 tingkat Raja Abadi saat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di bintang galaksi selatan. Oleh karena itu, Wang Sian sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Raja Naga, keluar dan tinggalkan wilayah Istana Naga dan Negeri Iblis Kekacauan Harimau melalui formasi teleportasi. Ketika Wang Sian pergi, sebuah pesan dikirim ke sebuah planet di wilayah Sekte Langit kelas 9. Raja Naga sedang menuju ke sebuah planet di ujung Pulau Iblis. Dia seharusnya menuju ke abis. Segera, informasi dikirim satu per satu. Wang Sian tidak terganggu oleh fakta bahwa dia sedang diikuti. Tanpa 5-6 pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat 7, dia tidak akan bisa menahannya. Apakah jurang di depan? Pada saat ini, Wang Sian sedang terbang di udara sambil memandang dunia ke depan. Di depannya ada kegelapan yang sangat dalam. Dalam kegelapan, ada banyak lempeng benua yang mengambang di atas. Di atas lempeng benua ini, sesosok tubuh keluar. Dan tepat di samping lempeng benua, ada celah spasial yang jelas. Retaknya tidak bisa dilihat sampai ujung dan ujungnya tidak bisa dilihat. Jurang yang dalam, Wang Sian terbang ke depan dengan cepat dan mendarat di piring tanah. Di atas piring, ada rumah-rumah sederhana. Tanah dalam radius 10 juta kilometer ramai dengan aktivitas. Ada banyak orang, tetapi tidak satupun dari mereka berada di bawah level penguasa abadi. Tidak ada penjaga di piring, yang berarti tempat ini tidak berada di bawah batasan apapun. Manusia bisa saling membunuh dengan bebas di sini. Namun, Wang Sian belum melihat siapapun bertarung di sini. Jelas, lempengan tanah ini tidak bisa menahan serangan yang terlalu kuat. Mungkin ada aturan tak terucapkan yang mencegah pertempuran di sini. Wang Sian terus terbang ke depan dan segera tiba di tepi lempengan tanah. Ketika dia tiba di tepi, dia melihat lubang hitam pekat di jurang. Lubang itu sangat tidak beraturan. Di dalamnya gelap gulita dan penglihatannya sangat terhalang. Wang Sian mengangkat alisnya. Tanpa ragu, dia terbang langsung ke gua. Di sekelilingnya, juga banyak orang yang terbang keluar dari abis atau memasuki gua. Berdengung. Saat dia memasuki gua, Wang Sian segera merasakan beberapa perubahan di ruang kosong. Ruang di dalam gua itu sangat kokoh. Itu tidak seperti ketika dia berada di luar, di mana serangan yang kuat dapat menghancurkan celah ruang. Ini, persis seperti yang dikatakan Ai. Mata Wang Sian berbinar. Ada satu hal tentang jurang yang sangat menakutkan. Begitu seseorang memasuki jurang maut, dia tidak akan bisa kembali ke kerajaan dewanya. Ruang sekitarnya akan membatasi satu di sini. Mustahil untuk melarikan diri secara langsung. Semakin dalam masuk ke kurungan, semakin kuat jadinya. Bahkan Raja Abadi tidak akan dapat segera kembali ke kerajaan ilahi Raja Abadi. Ancaman terbesar abis ada di sini. Akan sangat, sangat sulit untuk menghilangkan benih abisal. Namun, ada manfaatnya untuk ini. Benih abisal terletak di jurang. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke sarangmu dalam sekejap. Wang Sian bergumam. Tempat ini seperti ruang khusus. Ini, Wang Sian terbang beberapa ribu kilometer di jurang. Dia melihat tanah besar di jurang hitam pekat di depannya. Ada beberapa tanaman khusus di tanah ini. Apakah ini tempat tinggal spesies abisal? Wang Sian melihatnya dan matanya berbinar. Saat hutan terapung, tanah, gunung, api, atau sungai muncul di jurang, itu berarti ada spesies jurang yang hidup di sini. Seluruh spesies abisal terbunuh atau melarikan diri. Abis itu sangat besar. Ada banyak pintu masuk ke abis dan seluruh abis terhubung. Namun, semakin banyak pintu masuk ke jurang, semakin berbahaya tempat itu. Jurang yang luas ini seperti samudera yang sangat luas. Akan sulit untuk membunuh spesies jurang. Terlebih lagi, itu penuh dengan bahaya. Wang Sian bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang ke suatu arah. Kadang-kadang, dia akan bertemu orang-orang di sekitarnya. Bahkan ada sekelompok orang yang datang. Dapat dikatakan bahwa kristalisasi hukum benih jurang dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kultifasinya dengan cepat. Bahkan jika berbahaya di sini, masih akan ada orang yang datang untuk mengambil risiko. Selain itu, ada cukup banyak orang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah terbang selama setengah jam, Wang Sian sudah puluhan miliar kilometer jauhnya dari pintu keluar abis. Saat ini, beberapa bayangan di depannya menarik perhatiannya. Ini, dia menoleh dan melihat dua sosok seperti kecoa hitam pekat menyapu kekosongan dan menyerangnya secara langsung. Ini, dia menyipitkan matanya sedikit dan melambaikan tangannya. Kekuatan pengikat dari lima hukum unsur secara langsung menahannya. Ji-ji-ji-ji, suara tajam dan menusuk telinga memasuki telinga Wang Sian, menyebabkan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Wang Sian melambaikan tangannya dan kedua benih jurang itu menampakkan diri. Mata merah darah mereka berwarna hijau dan hidung mereka panjang. Mulut mereka sepanjang nyamuk dan tubuh mereka seperti kecoa. Bang! Wang Sian meremas lengannya dengan lembut dan biji abisal meledak. Ada kristal hukum di tubuhnya. Ini adalah kristal hukum hijau. Kedua benih jurang itu hanya setingkat dengan dewa abadi. Dia merasakan energinya. Kristal hukum setara dengan seluruh mayat binatang buas di level yang sama. Mayat benih abisal juga mengandung banyak energi. Dengan kata lain, mayat benih abisal setara dengan energi dua binatang buas pada tingkat yang sama. Energinya jauh lebih tinggi daripada energi binatang buas. Menurut Ai, benih abisal tidak memiliki kecerdasan. Ia hanya tahu cara berburu. Mari kita coba. Wang Sian membutuhkan waktu hampir dua jam untuk menemukan dua biji abisal. Dengan pikiran, dia memerintahkan, penangkap jiwa. Penangkap jiwa. Ini adalah pertama kalinya Wang Sian menggunakannya pada makhluk dengan kecerdasan rendah. Berdengung. Dalam sekejap, kata-kata berdarah muncul di benaknya. Mereka berada di tempat seperti pantai. Benih abisal yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cangkangnya. Hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka keluar dari cangkangnya adalah bertarung dan melahap benih abisal di sekitar mereka untuk tumbuh. Setelah itu, mereka akan berburu di jurang yang luas. Benih abisal yang kuat akan menaklukkan yang lebih lemah dan membentuk suku. Mereka akan memakan yang lebih lemah di antara jenis mereka sendiri. Selama mereka melahap jenisnya sendiri, mereka akan dapat berevolusi dengan cepat. Seolah-olah mereka bisa tumbuh tanpa batas selama mereka melahap lebih banyak kristal hukum. Namun, Wang Sian segera menyadari bahwa dibandingkan dengan biji abisal ini, mereka lebih menyukai darah manusia. Ada beberapa adegan di mana mereka menyergap manusia yang memasuki abis dan menghisap darah mereka sampai kering. Ada satu hal lagi. Benih abisal ini tampaknya memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Wang Sian bergumam. Hanya benih abisal Raja Abadi level 5 ini yang mampu mencium bau manusia dalam radius ratusan juta kilometer. Radius lebih dari seratus juta kilometer biasanya merupakan batas penyelidikan Raja Abadi. Ada juga orang di AI yang menemukan bahwa benih abisal itu haus darah. Ada kekuatan yang menggunakan sejumlah besar darah binatang buas untuk menarik benih abisal. Wang Sian bergumam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan telapak tangannya. Mari kita lihat apakah darah naga ilahi dapat menarik benih abisal. Wang Sian bergumam saat setidaknya 100 kilogram darah naga ilahi muncul di depannya. Ini semua adalah darahnya sendiri. Wang Sian, yang tingginya lebih dari 10 ribu meter, memiliki 50 kilogram darah yang bukan apa-apa. Namun, bagi makhluk lain, ini adalah kumpulan energi yang sangat besar. Itu seharusnya lebih efektif daripada darah binatang buas. Dia bergumam saat dia menangguhkan darah di udara. Dia mengeluarkan batu kilangan lima elemen dan membuat formasi penyembunyian. Pada saat yang sama, kemampuannya menyembunyikan kutub yin dan yang sepenuhnya diaktifkan. Jika darah naga suci berguna, itu akan menjadi hal yang baik untuk istana naga. Jika tidak berguna, untuk memburu benih abisal dalam jumlah besar, kita harus memasuki pintu masuk jurang yang lebih berbahaya. Pada saat itu, mungkin ada korban. Wang Sian bergumam dan menunggu dengan tenang. Hah! Namun, Wang Sian merasakan gerakan aneh di sekitarnya dalam waktu kurang dari satu menit. Dengan akal sehatnya, beberapa biji abisal terbang ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Bekerja. Dia sangat senang. Ada dua benih abadi raja tingkat satu abisal, dan ada satu lagi di puncak dewa-dewa abadi di sebelah kanan. Wang Sian memindai sekelilingnya dengan mata naga lima elemen yin yang dan melihat tiga benih jurang terbang di atas. Mata hijau mereka menatap darah naga ilahi di depan mereka, penuh dengan keserakahan dan nafsu. Kita semakin dekat. Ketika mereka berada sekitar seratus kilometer jauhnya dari darah naga ilahi, Wang Sian mulai bergerak. Berdengung. Dia mengulurkan tangannya dan benih jurang yang terbang ke arahnya sedikit bergetar. Tiga biji abisal ditangkap langsung oleh Wang Sian. Bang! Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan membunuh mereka seketika. Tidak buruk? Kamu membunuh dua biji abisal level raja abadi dengan mudah. Wang Sian melambaikan tangannya dan melemparkan ketiga mayat itu ke dalam cincin intersepatialnya. Matanya berbinar. Jika darah naga ilahi dapat menarik benih abisal ini dengan cepat, istana naga dapat menggunakan ini untuk membunuh mereka dengan cepat dan mendapatkan mayat benih abisal. Wang Sian bergumam dan memutuskan untuk terus terbang lebih dalam ke jurang. Seluruh abis sangat luas. Bahkan kaisar istana kekaisaran tidak sepenuhnya menjelajahi seluruh jurang. Selain itu, kedatangan Dewa Surgawi akan memicu benih jurang surgawi tingkat dewa. Setelah terbang selama dua jam berturut-turut, Wang Sian telah melangkah ke wilayah abis yang sangat dalam. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan dianggap ahli bahkan di dunia besar berbintang yang cerah ini. Setelah dua jam terbang dengan kekuatan penuh, dia telah mencapai jarak yang sangat jauh. Dia masih bisa melihat cukup banyak orang tidak lama setelah dia masuk, tapi sekarang, dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Ini tentang waktu. Wang Sian bergumam dan segera membuat formasi penyembunyian. Sosoknya juga benar-benar tersembunyi saat dia menyisihkan darah naga ilahi. Setelah itu, dia mulai menunggu perlahan. Mencicit, mencicit, mencicit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Wang Sian samar-samar bisa mendengar serangkaian suara yang menusuk telinga. Hem, itu di sini. Darah naga ilahi memang sangat menarik bagi benih abisal ini. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Mencicit, mencicit. Suara yang menusuk telinga semakin dekat dan dekat. Segera, lusinan biji abisal berbentuk burung bermata hijau dan hitam pekat berterbangan. Ada 10 benih abisal tingkat raja abadi. Sangat bagus, sangat bagus. Panen besar lainnya. Wang Sian bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasa bahwa membunuh benih abisal ini terlalu mudah. Dari 10 biji abisal, yang terkuat hanya ada di Immortal King Level 3. Ketika mereka memasuki jangkauan serangan Wang Sian, dia melambaikan tangannya dan menangkap mereka semua dengan mudah. Sangat bagus. Dengan lambayan tangannya, dia membunuh mereka dan melemparkan mereka ke sarang induk. Mari kita terus menunggu dan melihat. Wang Sian tidak pergi dan terus bersembunyi di sekitarnya. Kali ini, setelah menunggu setengah jam, akhirnya dia berhasil menemukan kembali sekelompok benih abisal. Kali ini, ada lebih dari 100 dari mereka. Ada lebih dari 100 tingkat raja abadi, dengan 1 tingkat raja abadi 5 menjadi yang utama. Ini membuat Wang Sian sangat bersemangat. Hanya dalam waktu singkat, dia berhasil menangkap begitu banyak biji abisal. Panen ini terlalu menakutkan. Aku harus memanggil anggota istana naga dan menggunakan darah naga di kolam transformasi naga untuk menarik mereka. Ini akan membuat kekuatan istana naga meningkat secara gila-gilaan. Wang Sian bergumam. Dia ragu-ragu sejenak dan bersiap untuk tinggal di jurang selama beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Sian menggunakan darah naga ilahi untuk menarik satu demi satu spesies jurang. Yang paling dia tarik adalah spesies jurang yang terbang di kehampaan. Ada lebih dari 10 ribu dari mereka, dan ada juga lebih dari 100 raja abadi. Namun, sangat disayangkan bahwa pemimpin ras abis ini adalah keberadaan king level 8 yang abadi. Setelah Wang Sian merasakannya, dia bahkan tidak menerima darah naga ilahi dan segera melarikan diri ke kejauhan. Gaga-gaga, setelah melarikan diri dari balapan abis itu, Wang Sian mendengar teriakan gembira dan memekakkan telinga dari belakang. Spesies abis raja abadi tingkat 8 itu pasti telah melahap darahnya. Fiu, aku telah memanen lebih dari 500 mayat spesies raja abis yang abadi dalam waktu setengah bulan. Ini panen besar. Saya pasti bisa memanggil anggota istana naga. Dengan cara ini, panen akan semakin besar. Wang Sian bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju pintu keluar abis. Wang Sian belum banyak menyelidiki tentang situasi dasar jurang. Dengan iming-iming darah naga, dia pasti bisa mengirim anggota istana naga ke sini. Setelah menghabiskan 6 jam di pintu keluar, Wang Sian segera mengeluarkan airnya untuk memberi tahu perdana menteri Gui dan yang lainnya. Kirim iblis aneh, Ao He, klan Firehammer, dan spesies naga mengamuk. 300 anggota tingkat raja abadi seharusnya hampir sama. Bawa sekitar 5.000 jin darah naga dari Dragon Transformation Pool. Wang Sian menginstruksikan perdana menteri Gui. Itu raja naga. Perdana menteri Gui segera menjawab. Ao Yao, Duan Jin Ming, Ao Ki Tian, Ao Ki, bawa masing-masing 60 orang. Kumpulkan 200 orang. Ao He, ikuti mereka dan pergi ke raja naga. Di istana naga, perdana menteri Gui segera memanggil para pemimpin. Juga, Ao Yao, sembunyikan dengan spesies naga lainnya dan jangan ketahuan. Mata perdana menteri Gui berkedip saat dia mengingatkan. Ya, Ao Yao sedikit mengangguk. Ao Kepiting, ambil darah naga dan temui raja naga. Ao Yao, Ao Ki Tian, dan yang lainnya mengangguk dan segera terbang keluar dari bintang naga menuju lokasi Wang Sian. Anggota istana naga telah keluar. Menurut penyelidikan kami, ada 4 raja abadi level 6 dan lebih dari 130 anggota lainnya. Semuanya adalah raja abadi. Mereka seharusnya menuju abis. Tidak ada jejak raja naga memasuki abis setengah bulan yang lalu. Mereka seharusnya bertemu dengan raja naga. Tidak lama setelah Ao Yao dan yang lainnya keluar, berita mulai menyebar ke planet dalam domain sekte langit level 9. Pada saat ini, di aula besar di planet ini, lebih dari 100 raja saleh yang abadi duduk di sana, melihat laporan. Kami tahu bahwa raja naga dan lebih dari 100 murid istana naga telah memasuki jurang maut. Semua orang tahu tentang situasi di jurang maut. Saya merasa ini adalah kesempatan kita. Pemimpin sekte tiga lautan mengamati sekelilingnya, matanya berbinar saat dia berkata. Abis sangat besar, akan sulit untuk bertemu dengan mereka. Pemimpin sekte Demon Slayer mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Ini kesempatan bagus, tapi abis terlalu besar. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk menemukan orang. Namun, jika kita tidak pergi, kemungkinannya lebih kecil lagi. Kita bisa mengirim orang ke sini. Bahkan jika kita tidak bisa bertemu raja naga, kita masih bisa fokus membunuh benih jurang. Kami akan mendistribusikannya ketika saatnya tiba. Seorang ahli dari kelompok Jianhua merenung sejenak dan berkata. Tapi jika kita ingin bergerak, sekte langit kelas 9 harus memiliki seorang patriark. Kalau tidak, raja naga akan bisa menghancurkan kita semua. Seorang ahli dari Black Forest Group memandangi orang-orang sekte langit kelas 9. Tidak mungkin semua leluhur AS pergi. Namun, cukup bagi salah satu dari kami untuk bersaing dengan raja naga. Kita semua bisa menghancurkan sisa bawahan raja naga. Orang-orang dari sekte langit tingkat 9 merenung sejenak dan mengangguk. Wang Xian tidak tahu bahwa ketika orang-orang dari istana naga menyerbu, aliansi sekte surga kelas 9 juga telah mengirim orang ke sana. Meskipun mereka hanya di sini untuk mencoba peruntungan, mereka akan bertemu orang-orang dari istana naga jika mereka bisa. Jika tidak bisa, mereka akan memburu beberapa spesies abisal. Namun, apa yang tidak diketahui oleh orang-orang dari sekte surga kelas 9 adalah bahwa spesies naga berduri dari istana naga tersembunyi di antara mereka. Kedua, Au Kepiting saja bisa mewakili seluruh ras naga dari naga pemakan. Di tubuhnya, masih ada 500 ahli tingkat raja abadi, dan dua di antaranya adalah ahli tingkat raja abadi tingkat 6. Di permukaan, hanya 140 ahli dari istana naga yang bergegas. Lima jam kemudian, Wang Xian melihat sekelompok ahli dari istana naga bergegas dari pintu masuk abis. Raja naga, anggota istana naga segera berteriak dengan hormat. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan senyum di wajahnya. Itu raja naga, anggota istana naga mengangguk dan segera mengikuti di belakang. Berdengung, memasuki dari pintu masuk abis, Wang Xian dan yang lainnya terbang ke jurang dengan kecepatan yang mengerikan. Eh, sepertinya itu adalah raja naga dari istana naga. Saya harus mengatakan bahwa munculnya bintang naga terlalu cepat. Sekarang planet paling populer di bintang kita galaksi selatan. Itu mereka, ayo pergi. Sekte pedang gunung langit kita tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Di belakang, beberapa ratus tetua parubaya saling berbisik ketika mereka melihat orang-orang dari istana naga memasuki abis. Beberapa ratus orang juga terbang ke abis. Dalam sistem bintang-bintang selatan, karena relatif aman, beberapa prajurit dan kekuatan datang ke abis untuk berburu benih abis. Jika mereka cukup beruntung untuk berburu beberapa lusin hingga seratus, itu setara dengan kerja keras mereka selama seratus ribu hingga satu juta tahun. Agar kaisar dewa dapat menerobos lagi, mereka harus memiliki sumber daya yang kuat untuk mendukung mereka. Bintang naga sudah cukup kuat, namun sumber daya senilai satu tahun dihabiskan untuk anggota istana naga, memberinya kekuatan pertempuran level enam yang paling abadi. Dan ini karena anggota istana naga memiliki garis keturunan dewa naga, sehingga memudahkan mereka untuk naik level. Bagi orang normal, sumber daya selama satu tahun dari Dragon Star untuk menaikkan level satu yang abadi ke level dua sudah dianggap tidak buruk. Sangat sulit bagi yang abadi untuk naik level tanpa mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar, entah berapa banyak prajurit yang terkubur di abis. Pernah ada vaksi yang kuat di sistem bintang selatan. Semua pembangkit tenaga listrik teratas telah jatuh ke dalam jurang, dan seluruh vaksi sedang menuju penurunan. Apakah kamu membawa darah naga? Setelah terbang ke depan selama 10 jam, Wang Sian menemukan tanah jurang yang bobrok mengambang di dalamnya. Tanah itu memiliki keliling sekitar seribu kilometer. Itu tidak terlalu kecil. Aku membawanya. Aoh dia mengangguk. Kalian dibagi menjadi tiga tim. Pusat tim berjarak sekitar 500 juta kilometer. Kemudian, tempatkan darah naga di udara untuk menarik benih abisal. Jika kamu bisa membunuh benih abisal itu sendiri, segera bunuh mereka. Jika kamu tidak bisa membunuh mereka, jika tidak ada benih abisal di atas Immortal King level 7, bawakan darah naga dan kaburlah kepadaku. Jika benih abisal terlalu kuat, serahkan saja darah naga dan kabur. Wang Sian mengingatkan anggota istana naga. Ya, Raja Naga. Para anggota mengangguk dan segera menyebar. Kali ini, ada biji naga emas api. Mereka semua memiliki kendali atas formasi dan dapat sepenuhnya mengatur formasi penyembunyian untuk menyembunyikan diri. Kecuali jika ada benih jurang di atas Raja Abadi level 6 yang dapat menemukan mereka. Ketika mereka menemukan benih jurang seperti itu, mereka tidak perlu menyembunyikan diri dan melarikan diri. Ao Yaoyao, Ao Kitian, dan dua lainnya berada dalam formasi tiga gelombang. Mereka tersebar dalam radius 2 miliar kilometer. Wang Sian meletakkan darah naganya di atas kolam di tanah di depannya dan menunggu dengan tenang. Auman mengaum-mengaum. Setengah jam kemudian, raungan terdengar dari bawah. Benih Abisal memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Mereka dapat dengan bebas mengembangkan tubuh mereka. Ini juga alasan mengapa kekuatan tempur mereka begitu kuat. Melihat beberapa biji Abisal Raja Dewa Abadi yang menyerangnya dari bawah, Wang Sian sedikit menyipitkan matanya. Berdengung. Dia mengulurkan cakar naganya dan dengan mudah meraihnya sebelum menghancurkannya. Sangat nyaman memiliki darah naga. Wang Sian bergumam dan terus menunggu di sini. Setelah setengah jam tanpa menemui benih Abisal, dia langsung mengubah posisinya. Di tempat lain, anggota istana naga lainnya juga mendapatkan banyak. Wang Sian dan anggota istana naga mempertahankan posisi yang relatif dekat, menggunakan darah naga untuk memikat mereka. Bulan berikutnya berjalan sangat lancar. Mereka menyapu area yang luas dan membunuh lebih dari 100 ribu benih Abisal. Di antara mereka, ada lebih dari seribu raja tingkat dewa yang abadi. Di antara mereka, ada lima level enam raja dewa yang abadi. Beri aku satu hingga dua tahun, dan istana naga akan dapat menerima peningkatan besar. Mayat-mayat biji jurang tingkat enam dewa yang abadi ini akan memungkinkan istana naga untuk melahirkan kekuatan pertempuran tingkat tujuh raja yang saleh yang abadi. Wang Sian bergumam pada dirinya sendiri saat dia bersembunyi di samping dengan senyum di wajahnya dan menunggu. Eh, itu, ada begitu banyak biji jurang, tetua, lihat. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, sekelompok tetua parubaya melihat ke depan dengan kegembiraan di mata mereka. Di depan mereka, ratusan benih jurang terbang ke bawah. Memimpin mereka lebih dari 10 biji jurang tingkat raja abadi. Yang terkuat ada di Immortal King level 4. Hahaha, keberuntunganku sangat bagus. Ayo pergi dan tangkap semua biji jurang ini segera. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Mereka di sini, semuanya, besiaplah. Di depan ratusan biji abisal, pandangan Aokitian tertuju pada biji abisal yang terbang menuju darah naga di depan mereka. Matanya berkedip-kedip dengan kilau. Tunggu, pemimpin Aokitian, ada sekelompok orang terbang ke arah kita dari atas. Benih naga emas api memandang ke arah posisi di atas dan mengingatkan Aokitian. Eh, Aokitian mendongak dan menyipitkan matanya. Jangan tunjukkan dirimu dulu, kalian semua akan membunuh kelompok benih abisal ini. Dia melirik sekelompok orang, sedikit mengernyit, dan segera memesan. Ya, sekelompok anggota istana naga mengangguk. Menyerang. Pada saat ini, perintah Aokitian, dan serangan mengerikan langsung menutupi ratusan biji abisal. Ledakan, energi kekerasan langsung menutupi benih abisal. Tidak bagus, tetua, seseorang menyambar mangsa kita. Di atas mereka, ketika mereka melihat benih jurang yang mereka ikuti sedang diserang, ekspresi mereka sedikit berubah. Kekuatan lawan tidak terlalu kuat, merebut mangsa. Penatua terkemuka sedikit menyipitkan matanya, dan mengulurkan lengannya. Telapak tangan hijau besar meraih benih jurang yang sedang diserang. Berhenti, ini adalah mangsa yang telah kita tarik. Mata Aokitian mengungkapkan ekspresi dingin saat melihat pihak lain bergerak. Dia melambaikan tangannya dan rantai berwarna merah darah langsung melingkar ke arah semua benih jurang. Bang-bang-bang. Namun, kekuatan sesepuh juga tidak lemah. Telapak cian dan rantai merah darah bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang intens. Ini adalah mangsa yang kita kejar. Dia berkata dengan dingin. Dengan sapuan telapak tangannya, dia mengambil sebagian dari mayat benih abisal. Berhenti. Kami memancing mereka ke sini. Kelilingi mereka semua. Aokitian memerintahkan semua anggota istana naga di sekitarnya dengan tatapan brutal di matanya ketika dia melihat bahwa mereka telah mengambil beberapa mayat benih jurang. Suosh, suosh, suosh. Lebih dari 60 anggota istana naga langsung mengepung mereka. Di antara mereka, lebih dari 20 setan aneh bersembunyi di kehampaan. Apa? Melihat anggota istana naga mengelilingi mereka. Wajah mereka menjadi dingin. Dentang, dentang, dentang. Semua orang segera mengeluarkan senjatanya dan menatap Aokitian dan yang lainnya dengan wajah dingin. Serahkan mangsanya kepada kami. Aokitian menatap mereka dengan niat membunuh di matanya. Anggota istana naga, seorang lelaki tua di belakang melirik mereka dan mengangkat alisnya. Istana naga, orang tua yang memimpin menyipitkan matanya, kami mengejar benih jurang ini. Anda seharusnya memberi kami mayat benih abisal. Omong kosong, kami menariknya dengan darah kami. Saya memperingatkan Anda, segera berikan kami mayat lainnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Aokitian sedikit mengepalkan tinjunya dan menatap mereka dengan dingin. Tidak sopan. Huh, apa menurutmu sekte Sky Mountain Sword kami akan takut padamu? Orang tua yang memimpin memiliki tatapan dingin di matanya, saya memperingatkan Anda istana naga, yang terbaik adalah tidak membuat musuh dengan sekte pedang gunung langit kami, atau Anda akan membuat terlalu banyak musuh dan orang akan mati. Aku hanya ingin bertanya padamu, serahkan, atau tidak? Aokitian bertanya dengan tatapan marah. Terus, apakah Anda pikir Anda dapat menahan kami di sini? He he, selama ada murid kita yang terluka, istana nagamu akan menunggu pembalasan sekte pedang gunung langit kita. Orang tua itu berkata dengan tatapan menghina. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, sosok-sosok di sekitarnya terbang ke arah mereka dengan aura yang menakutkan. Eh, ekspresi orang-orang dari sekte Sky Mountain Sword sedikit berubah. Mereka segera melihat ke kiri dan ke kanan. Oh tidak, itu ahli lain dari istana naga. Ekspresi seorang pria parubaya sedikit berubah. Seseorang sedang mencari masalah. Pada saat yang sama, di lokasi yang tidak jauh, Wang Sian merasakan sinyal dari Aokitian. Dia mengangkat alisnya sedikit. Tubuhnya bergerak dan dia terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Sian telah memperingatkan Aokitian dan yang lainnya sebelumnya untuk segera memberitahu mereka jika mereka bertemu musuh. Berdengung, Wang Sian tidak terlalu jauh dari Aokitian dan yang lainnya. Saat dia terbang, dia langsung melihat Aokitian dan yang lainnya mengelilingi grup. Aokitian dan yang lainnya juga memimpin orang untuk mengelilingi mereka. Oh tidak, tetua, Raja Naga dari Istana Naga juga ada di sini. Para ahli dari Sekte Pedang Tian Shan yang dikepung melihat semakin banyak anggota Istana Naga mengelilingi mereka. Ketika mereka melihat Raja Naga terbang, ekspresi mereka berubah drastis. Pemimpin tetua juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Singkirkan senjata mu. Dia segera berkata kepada orang-orang di sampingnya. Kekuatan Raja Naga bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Apa yang sedang terjadi? Wang Sian memandangi orang-orang yang dikepung. Dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya pada Aokitian. Raja Naga, mereka merebut mangsa kita. Aokitian segera berkata. Raja Naga dari Istana Naga, aku adalah sesepuh dari Sekte Pedang Gunung Langit. Kami mengejar sekelompok benih jurang dan dibunuh oleh bawahanmu. Katakan saja kepada mereka bahwa mangsa itu milikmu. Tetua dari Sekte Sky Mountain Swat menangkupkan tangannya ke arah Wang Sian dan memperkenalkan dirinya. Kami memancing benih jurang ke sini dengan darah segar kami. Keluarkan mangsanya. Wang Sian mendengar kata-kata mereka dan berbicara langsung. Orang-orang dari Sekte Sky Mountain Swat tidak lemah. Ada Raja Abadi level 6. Mangsa yang mengejar mereka dengan kekuatan seperti itu langsung dibunuh oleh Aokitian dan yang lainnya. Jelas bahwa mereka tidak kuat. Terlebih lagi, benih abisal ini jelas tertarik dengan darah naga. Raja Naga, ini adalah mangsa dari Sekte Pedang Tian Shan kita. Wajah sesepuh dari Sekte Pedang Tian Shan menjadi gelap. Dia menekankan kata-kata Sekte Pedang Tian Shan. Jelas, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menindas mereka. Tidak ada yang bisa mengambil mangsa istana naga kita, bahkan Sekte Pedang Tian Shanmu. Wang Sian menatap mereka dengan sedikit jijik di matanya. Ketika Wang Sian melangkah ke planet komersial Sekte Pedang Tian Shan, pihak lain langsung menolaknya. Jelas, dia ingin menghadapi Sekte Pedang Tian Shan. Benar-benar lelucon. Anda, semua orang dari Sekte Pedang Tian Shan memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ini? Ayo pergi. Tetua dari Sekte Pedang Tian Shan mengertakkan gigi dan membuang mayat benih jurang. Dia menggeram dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Aoki Tian segera mengambil mayat benih jurang. Wang Sian melihat sosok mereka dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk bergerak. Jika dia bergerak, Wang Sian yakin dia bisa menahan pihak lain di sini. Namun, tidak perlu untuk itu. Tidak ada permusuhan besar, dan dia tidak akan membunuh pihak lain tanpa alasan. Sialan, Raja Naga itu sama sekali tidak memandang Sekte Pedang Tian Shan kita. Kami adalah orang yang pertama kali melihat benih abisal itu. Dia sama sekali tidak menaruh Sekte Pedang Gunung Langit kita di matanya. Setelah terbang puluhan juta kilometer, seorang sesepu dari Sekte Sky Mountain Sword menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Itu benar, tetua, istana naga ini tidak memberikan wajah sama sekali. Mari bergabung dengan Sekte Langit kelas 9 untuk membunuh pria sombong ini. Pria parubaya lain dengan temperamen buruk disarankan. Baiklah, jangan katakan kata-kata tidak berguna seperti itu. Ekspresi tetua Sekte Pedang Gunung Langit juga gelap. Dia tidak menyangka Raja Naga benar-benar tidak menaruh perhatian pada mereka sama sekali. Namun, sangat tidak mungkin untuk memulai perang dengan istana naga atas mayat beberapa benih jurang. Ada ratusan benih jurang, lebih dari selusin tingkat kaisar yang abadi. Kami hanya berhasil memanen selusin selama periode waktu ini, dan hanya satu tingkat kaisar yang abadi. Beberapa tetua di samping mengerutu, jelas tidak mau menerima ini. Namun, kekuatan istana naga terlalu kuat. Jika mereka tidak kuat, mereka pasti berani menyerang. Ayo pergi, kita akan pergi ke tempat lain dan melihat apakah kita bisa membunuh benih jurang kaisar yang abadi. Tetua Sekte Pedang Gunung Langit berkata dengan ekspresi serius, terbang ke arah. Penatua, ada orang di sana, haruskah kita bersembunyi sebentar? Mereka tidak terbang lama. Ketika mereka melihat sekelompok lebih dari 300 orang tidak jauh, seorang tetua berkata dengan suara rendah. Di abis, seseorang harus berhati-hati saat bertemu orang lain. Karena mereka tidak bisa langsung kabur kembali ke kerajaan dewa, ada banyak pertarungan antar manusia di abis. Bahkan ada orang yang sengaja melakukan penyergapan untuk merebut rampasan perang orang lain. Eh, sepertinya seorang kenalan. Tetua Sekte Pedang Gunung Langit menoleh dan pandangannya menyapu melewati beberapa tetua. Dia mengangkat alisnya. Ayo pergi. Melihat sekelompok orang tidak jauh, matanya bersinar dengan kilau. Dia segera terbang. Pakar lain dari Sekte Pedang Gunung Langit sedikit terkejut. Ketika mereka dengan hati-hati menilai sekelompok orang, mata mereka perlahan menyala. Salam, Patriark Gunung Soliter Sekte Langit kelas 9. Salam, teman-teman Sekte Langit kelas 9. Tetua dari Sekte Sky Mountain Swat terbang mendekat dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Eh, ketika orang-orang dari Sekte Sky Mountain Swat terbang, orang-orang dari Sekte Langit kelas 9, Sekte Pembunuh Iblis, dan Gerbang Tiga Laut juga melihat ke atas. Apa masalahnya? Patriark Sekte Langit kelas 9 melirik mereka dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pihak lain adalah eksistensi dari tingkat yang sama, jadi Patriark Sekte Langit kelas 9 relatif sopan kepada mereka. Semuanya, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada pihak lain. Baru saja, kami bertemu Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya di arah itu. Tetua dari Sekte Pedang Gunung Langit menunjuk ke belakang dan berkata langsung. Eh, Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya ada di arah itu. Apa kamu yakin? Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan, yang berada di belakang, segera bertanya dengan niat membunuh di matanya. Ya, kami bisa seratus persen yakin. Adapun apakah pihak lain telah pergi atau tidak, kami tidak yakin. Tetua Sekte Pedang Gunung Langit menganggup berat. Mengapa Anda memberitahu kami tentang ini? Lebih jauh lagi, kita di sini bukan untuk Raja Naga. Master Sekte Sekte Tiga Laut ingin berbicara tetapi dihentikan oleh Patriark Sekte Langit kelas 9 dengan lambayan tangannya saat dia menatap mereka dan bertanya. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Sky Mountain Sword. Jelas bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu dengan memberitahu mereka berita ini. Master Sekte Langit kelas 9, kami tidak akan menyembunyikan apapun. Baru saja, kami mengejar sekelompok benih abisal, tetapi mereka direnggut oleh orang-orang dari Istana Naga. Sekte Pedang Gunung Langit kami tidak memiliki pakar tingkat atas, jadi kami hanya bisa membiarkan Raja Naga dari Istana Naga mengambilnya. Tetua Sekte Pedang Gunung Langit berkata langsung, Oh, Istana Naga benar-benar berani merebut mangsamu. Tetua Sekte Langit kelas 9 mengangkat alisnya. Mereka bahkan berani menyinggung Sekte Langit kelas 9 dan semua orang, jadi apa yang perlu ditakuti? Tetua Sekte Pedang Gunung Langit berkata dengan suara rendah dengan wajah cemberut. Itu benar, Tetua Sekte Langit kelas 9 mengangguk ringan. Kami hanya memberitahu Anda, kami tidak punya niat lain. Sekte Langit kelas 9 kami tidak akan menyakitimu. Selamat tinggal. Tetua dari Sekte Pedang Gunung Langit menangkupkan tangannya dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Patriark, bisakah kita mempercayai kata-kata mereka? Melihat Sekte Pedang Gunung Langit pergi, seorang penatua bertanya. Tidak perlu bagi mereka untuk berbohong kepada kita. Ekspresi mereka tidak mungkin palsu. Namun, mereka juga ingin membunuh kita dengan pisau pinjaman. Patriark Surga Sekte Kelas 9 berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah mereka ingin membunuh kita dengan pisau pinjaman atau tidak? Tujuan utama kita adalah memburu para ahli istana naga. Kata Patriark Sekte Tiga Laut dengan acuh-ta'acuh. Ayo pergi. Patriark Sekte Langit kelas 9 juga mengangguk dengan dingin dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Sekte Pedang Gunung Langit barusan. Tetua, akankah Sekte Langit kelas 9 pergi ke sana untuk memburu orang-orang di istana naga. Setelah Sekte Sky Mountain Swat pergi, seorang pria parubaya mau tidak mau bertanya. He he, apa yang bisa dilakukan orang-orang dari Sekte Langit kelas 5, Sekte Tiga Lautan, dan grup Jianhua saat mereka bersama? Bisakah mereka dipercaya jika mereka mengatakan bahwa mereka di sini bukan untuk memburu istana naga? Tetua dari Sekte Sky Mountain Swat tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Kelompok mereka jauh lebih kuat dari istana naga. Jika mereka benar-benar pergi ke sana untuk memburu Raja Naga dan yang lainnya, istana naga akan menderita kerugian besar. Seorang pria parubaya tampak bersemangat. He he, Raja Naga terlalu sombong. Mata semua orang berbinar dengan Ejekan dan Sadenfrude. Jika anggota istana naga benar-benar ada, jangan biarkan mereka kabur. Bunuh sebanyak mungkin. Aku akan menembaki Raja Naga. Di sisi lain, Guru Surgawi tingkat 9 memerintahkan yang lain dengan mata berbinar. Iya, meski itu cedera serius, aku akan membuat semua orang dari istana naga membayar mahal. Pemimpin Sekte Tiga Lautan menekan niat membunuh mengamuk dan meraung pelan. Sekte Tiga Lautan paling membenci istana naga. Sembunyikan dan hati-hati, jangan langsung ditemukan. Seorang prajurit Raja tingkat 6 Sekte Langit yang abadi berkata dengan lembut. Kelompok itu terbang ke depan dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan tubuh mereka. Berdengung. Ketika mereka melangkah ke area di mana Ao Kitian dan yang lainnya berada, iblis aneh yang bersembunyi di kehampaan itu segera berbalik dan melihat ke depan. Pemimpin Ao, ada sekelompok pakar di sana. Mereka tak terkalahkan. Setan aneh segera mengirimkan suaranya ke Ao Kitian. Seseorang akan datang. Ao Kitian sedikit terkejut. Ambil darah naga dan segera lari ke Raja Naga. Tanpa ragu, dia langsung memerintahkan semua anggota istana naga. Iya, sisanya tidak ragu sama sekali. Mereka segera keluar dari formasi penyembunyian dan terbang menuju lokasi di mana Wang Sian berada. Ada orang di depan. Mereka seharusnya dari istana naga. Kami telah ditemukan. Ayo kejar mereka. Di belakang, sekelompok anggota sekte surga kelas 9, yang mencoba menyembunyikan aura mereka, melihat Ao Kitian dan yang lainnya segera melarikan diri. Ekspresi mereka sedikit berubah. F. Cek, bagaimana kita ditemukan pada jarak yang begitu jauh. Kejar mereka. Master sekte dari sekte tiga lautan tampak sedikit malu. Jika kamu ingin melarikan diri, tetap di sini. Wajah master sekte langit kelas 9 dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan lambayan tangannya, sambaran petir langsung menuju Ao Kitian dan yang lainnya. Eh, sinyal marah bahaya. Sekte pedang Tian Shan. Wang Sian merasakan sinyal marah bahaya dari Ao Kitian dan yang lainnya. Ketika dia melihat fluktuasi energi yang menakutkan datang dari sisi mereka, ekspresinya menjadi dingin. Berdengung. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menyerang mereka. Apakah mereka dari sekte Heaven Mountain Sword? Apakah mereka mencari kematian? Wajah Wang Sian dipenuhi dengan niat membunuh saat dia terbang lurus. Di sekelilingnya, Ao Ki, Ao Krep, dan yang lainnya bisa merasakan situasi di sini dan segera terbang juga. Raja Naga, Ao Kitian dan yang lainnya bisa merasakan kilat di belakang mereka. Mereka tampak sangat malu. Ketika mereka melihat Wang Sian menyerbu, mereka langsung berteriak keras. Kamu mencari kematian. Wajah Wang Sian dipenuhi amarah. Dia melambaikan tangannya dan pabrik penggilingan lima elemen langsung memblokir Ao Kitian dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakang mereka, petir yang menyerang segera diblokir. Ao Yao dan yang lainnya buru-buru terbang menuju Wang Sian. Ao He, Ao Ki, dan yang lainnya juga terbang dari kiri dan kanan untuk bergabung dengan Wang Sian. Wang Sian berdiri dalam kehampaan dan menatap sekelompok orang di depannya dari jauh. Sekte Surga Kelas 9, Sekte Pembunuh Iblis, Sekte Tiga Lautan, Grup Jianhua, Grup Hutan Hitam. Melihat pakaian yang mereka kenakan, mata Wang Sian mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Hah, kelilingi mereka segera. Ketika Patriark Sekte Surga Kelas 9 melihat bahwa Wang Sian telah bergerak dan mereka tidak melarikan diri, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, bagus, bagus, bagus. Mata Master Sekte Sekte Tiga Lautan dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sangat jelas tentang berapa banyak orang dari Istana Naga yang memasuki tempat ini. Kali ini, mereka juga mengirimkan hampir dua kali lipat kekuatan Istana Naga untuk memburu mereka. Di jurang yang tidak bisa dikembalikan ke kerajaan ilahi mereka, mereka bisa berburu liar. Sekte Langit Kelas 9 dan kalian sekelompok sampah benar-benar mencari kematian. Wang Sian melihat mereka terbang dengan cara mengepung. Matanya berbinar saat dia berkata dengan dingin. Hahaha, Raja Naga dari Istana Naga, kamu menyebut kami sampah. Mari kita lihat di mana anda dapat melarikan diri saat ini. Di abis, suara yang sangat bersemangat datang dari pemimpin Sekte Tiga Lautan. Dia berdiri di tubuh Patriark Sekte Surga Kelas 9 dan menatap Wang Sian dan yang lainnya dengan ekspresi ganas. Kali ini, mereka akhirnya menangkap kesempatan. Dia ingin membuat Istana Naga membayar mahal. Hehe. Ketika orang lain mendengar kata-kata Wang Sian, mata mereka menunjukkan ekspresi dingin juga. Mata mereka menyapu sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga satu persatu saat niat membunuh berkedip di mata mereka. 140 aneh anggota Istana Naga semuanya adalah Raja Saleh yang abadi. Di pihak mereka, ada total 300 Raja Dewa abadi, termasuk 5 Raja Dewa abadi tingkat 6. Dibandingkan dengan Istana Naga, mereka jauh lebih kuat. Ini membuat mereka semua sangat bersemangat. Kali ini, mereka mampu membunuh lebih dari 100 Raja Dewa abadi dari Istana Naga. Hehe. Aku benar-benar tidak menyangka kalian akan menemukan kami. Wang Sian menyipitkan matanya sedikit dan menatap dingin ke anggota Sekte Langit Kelas 9. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di jurang yang luas. Namun, ini bukanlah hal yang buruk bagi Istana Naga. Haha. Raja Naga, ada banyak hal yang tidak kamu duga. Namun, saya dapat mengingatkan Anda bahwa orang yang memberitahu kami bahwa kami di sini adalah Sekte Pedang Gunung Langit. Tetua Sekte Langit Kelas 9 tertawa terbahak-bahak dan berkata langsung kepadanya. Oh, Wang Sian mengangkat alisnya saat matanya berbinar. Apakah kamu mencoba menabur perselisihan? Sekte Sky Mountain Sword tidak tahu. Aku seharusnya bisa menebak apakah aku telah menghasut Raja Naga atau tidak. Sudut mulut Patriark Sekte Langit Kelas 9 sedikit meringkuk. Sekte Pedang Gunung Langit ingin menggunakan tangan mereka untuk menyerang dan bahkan membunuh Raja Naga dan rakyatnya. Meskipun mereka ada di sini untuk memburu orang-orang dari Istana Naga, Patriark Sekte Langit Kelas 9 lebih dari bersedia untuk menyeret Sekte Pedang Gunung Langit bersamanya. Semakin banyak kekuatan yang disinggung Istana Naga, semakin bahagia mereka. Raja Naga, mari kita bertarung. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan sebagai Raja Pemimpin yang baru bangkit. Saat Patriark Sekte Langit Kelas 9 berbicara, tubuhnya perlahan memancarkan aura yang ganas. Wang Sian menyipitkan matanya sedikit dan menatapnya. Haha, ambil ini. Patriark Sekte Langit Kelas 9 tertawa gila. Petir langsung menutupi tubuhnya dan palu petir muncul di tangannya. Memegang palu petir di tangannya, dia menebasnya langsung ke arah Wang Sian. Mari kita lihat kemampuanmu. Wang Sian menggerakkan tubuhnya, dan batu kilangan lima elemen muncul di tangannya. Dia dengan mudah memblokir kekuatan petir. Tubuhnya bergetar, dan dia terbang langsung ke langit. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Serahkan Raja Naga ini padaku. Sisanya terserah kalian. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Patriark Sekte Langit Kelas 9 tertawa terbahak-bahak saat melihat Raja Naga terbang menuju langit. Menciptakan medan perang dengan Istana Naga saja adalah apa yang dia inginkan. Dengan cara ini, sisanya akan dapat mengepung dan membunuh lebih dari seratus Raja Dewa Abadi dari Istana Naga. Hehe, Wang Sian memandang Patriark Sekte Langit Kelas 9 yang terbang ke arahnya. Matanya bersinar terang. Pikirannya sama dengan Patriark Sekte Langit Kelas 9. Jangan biarkan siapapun hidup. Wang Sian juga meraung liar. Lengannya langsung berubah menjadi cakar naga dan menyerang Patriark Sekte Langit Kelas 9. Badai petir segudang. Mata Patriark Sekte Langit Kelas 9 menembakkan sinar petir, seolah-olah guntur telah turun dari surga. Ledakan. Dalam sekejap, pertempuran antara Wang Sian dan Patriark Sekte Langit Kelas 9 meletus. Bunuh, bunuh, bunuh. Hahaha, bunuh semua ahli di Istana Naga. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Pertempuran di atas meletus, di bawah, pemimpin Sekte 3 Lautan meraung dengan ganas. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Aokitian dan yang lainnya menatap sekelompok Raja Saleh yang mengelilingi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh seperti yang mereka katakan. Baiklah, jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Ao dia tersenyum sinis, melawan 5 prajurit level 6 abadi, di antara mereka, Ao He sendiri, Ao Kitian, Ao Ki, Iblis Aneh, Duan Jin Ming, bersama dengan naga yang menelan, ada juga 6 prajurit level 6 abadi. Namun, Ao Yao memiliki kemampuan untuk langsung membunuh mereka yang memiliki level yang sama. Seiring dengan menelan naga di tubuhnya. Membunuh. Melolong-melolong-melolong. Tanpa menunggu lawan mereka bergerak, berserk Ao Kitian dan Ao Ki mengacungkan senjata mereka dan menyerang pemimpin Sekte 3 Lautan dan Tetua Sekte Langit Kelas 9. Pada saat yang sama, tubuh mereka langsung berubah menjadi bentuk pertempuran mengamuk, dua jenis naga mengamuk dengan aura yang sama. Mencari kematian, serang, kelilingi mereka, kelilingi mereka. Di sisi lain, 300 makhluk abadi dari 5 kekuatan meraung dengan liar dan menyerang. Hol-hol-hol, kelilingi kami. Ao dia melolong marah, matanya penuh dengan ejekan. Anak-anak, keluar dan bertarung. Dia segera berubah menjadi naga menelan setinggi 20 ribu meter dan meraung. Melolong-melolong-melolong. Saat berikutnya, dia sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam, mengaum dari dalam. Melolong-melolong-melolong. Setelah itu, menelan naga terbang keluar dari tubuhnya. Salah satunya bahkan memiliki ukuran tubuh yang sama dengan AOH, mengeluarkan energi yang mengerikan. Melolong-melolong-melolong. Lebih dari 500 naga menelan tingkat kaisar abadi terbang keluar. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kedengkian. Langsung menyerang sekitar 500 lebih dari kematian. Kotoran. Melihat kemunculan tiba-tiba dari 500 lebih mayat hidup. Ekspresi dari semua prajurit dari 5 kekuatan berubah. Sialan, mereka benar-benar menyembunyikan 500 lebih dari kematian. Pemimpin Sekte Tiga Lautan melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung menjadi gelap saat dia meraung marah. Istana naga sebenarnya telah menyembunyikan lebih dari 500 kaisar abadi sejak tiba di abis. Ini, apakah mereka tahu bahwa mereka ada di sini? Pada saat ini, 5 kekuatan besar dan kelompok kaisar abadi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Ah, tiba-tiba, jeritan ketakutan terdengar. Ketika 5 vaksi utama mendengar suara ini, hati mereka bergetar hebat saat mereka buru-buru melihat ke samping. Di sisi kiri, seorang Patriark Sekte Facelayer menatap dengan mata terbelalak saat dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia berdiri di udara, gemetar. Di dadanya, sebuah cakar telah menembus dadanya. Bayangan hitam dan putih menempel di punggungnya, menyebabkan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. His, ini-ini, ketika semua orang melihat bayangan hitam dan putih dan Patriark Sekte Pembunuh Iblis yang akan mati, seorang ahli dewa tingkat 6 yang abadi, hati mereka menjadi dingin. Ah, ah, ah. Pada saat yang sama, jeritan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka segera mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Hati-hati dengan lingkungan sekitar, ada penyergapan. Tetua Sekte Langit Kelas 9 segera berteriak. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin saat mereka melihat sekeliling dengan waspada. Kelilingi mereka. Pada saat ini, suara Duan Jin Ming terdengar. Lebih dari 700 raja yang saleh dari Istana Naga segera mengepung lebih dari 300 ahli. Pada saat ini, posisi pemburu dan mangsa benar-benar berubah. Berengsek, benda apa ini? Bagaimana mereka bisa bersembunyi di luar angkasa? Tidak bagus, terlalu banyak prajurit dari Istana Naga. Pada saat ini, ketika anggota Istana Naga mengepung para prajurit dari 5 kekuatan, ketika Naga Dragon Spin menyerang, langsung membunuh 40 mayat hidup. Semua orang dari 5 kekuatan merasakan kulit kepala mereka mati rasa, mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Dalam sekejap, 40 mayat hidup dibunuh. Satu di antaranya berada di level 6 dan dua di level 5. Yang paling mengejutkan mereka adalah setelah pembunuhan itu, 40 siluet aneh menghilang sekali lagi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka sebenarnya tidak bisa menemukan keberadaan mereka. Ini, 5 kekuatan semuanya berkeringat dingin di dahi mereka. Bunuh, jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Aoki Tian meraung marah dan langsung menyerang mereka. Membunuh, Aoki mengikuti dari belakang. Oh tidak, kami bukan tandingan mereka. Ekspresi ahli Raja Ilahi Tier 6 Grup Jian Hua berubah secara drastis. Dia segera mengangkat perisai di tangannya untuk memblokir saat dia berteriak keras. Kekuatan pihak lain adalah dua kali lipat dari kita. Kita tidak bisa melawan mereka. Masih ada makhluk aneh yang mengelilingi kita. Kami bukan tandingan mereka. Semua orang dari lima faksi utama meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Mereka panik. Dijurang, mereka tidak bisa segera melarikan diri. Begitu mereka mati, mereka benar-benar akan tamat. Patriark, selamatkan kami. Pada saat itu, para ahli sekte surga kelas 9 tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Patriark di langit. Apa, Patriark dari sekte surga kelas 9 sedikit terkejut ketika dia mendengar teriakan minta tolong. Dia segera melihat ke bawah. Ketika dia melihat mereka dikepung dan masih ada 40 mayat di udara, ekspresinya berubah drastis. Sialan, Raja Naga, kau menjebak kami. Ekspresi Patriark surga sekte kelas 9 berubah drastis. Dia menatap Wangsian dengan mata merah darah dan berteriak. Hahaha, apakah menurutmu istana naga kita tidak berdaya? Benar-benar sekelompok idiot. Kata Wangsian dengan wajah penuh ejekan. Dia melambaikan cakar naganya dan menyerangnya secara langsung. Brengsek. Jantung Patriark sekte langit kelas 9 tenggelam. Dia membuang palu petir di tangannya dan menyerang. Pada saat yang sama, dia ingin terbang dan menyelamatkan mereka. Aku khawatir kamu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan mereka. Wangsian melambaikan tangannya dan batu kilangan lima elemen bertemu langsung dengan palu petir. Pada saat yang sama, cakar naga Wangsian mencakar Patriark sekte langit kelas 9. Enyah. Patriark sekte langit kelas 9 berteriak dengan marah. Hahaha, apakah kamu terlalu banyak berpikir jika ingin menyingkirkan aku sekarang? Wajah Wangsian penuh ejekan saat dia menghentikannya secara langsung. Bunuh semua orang. Saat ini, dia memerintahkan anggota istana naga. Auman mengaum-mengaum. Lebih dari 500 naga pemakan meraung dan tubuh besar mereka menyerang semua orang dari 5 faksi utama. Terobosan. Saat ini, semua ahli dari 5 faksi utama tidak lagi ingin membunuh anggota istana naga. Untung mereka bisa melarikan diri sekarang. Terobosan-terobosan. Undiings meraung gila-gilaan, bahkan 5 prajurit level 6 abadi menerobos secara terpisah. Kami akan menghentikan mereka dan mencoba untuk tetap di sini. Duan Jinming meraung, segera mengunci prajurit level 6 yang abadi. Ao dia dan yang lainnya mengunci satu juga. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua prajurit dari 5 kekuatan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Wajah mereka merah darah saat mereka mencoba menerobos. Namun, untuk melarikan diri, pengepungan para prajurit istana naga tidak sesederhana itu. Sangat cepat, 2 anggota istana naga, dan bahkan 3 dari mereka mengepung dan menyerang satu sama lain. Prajurit dari 5 kekuatan benar-benar terikat. Ah ah ah. Saat mereka terjerat, tahap selanjutnya adalah tahap Tone Dragon. 5 pasukan sudah mengalami kesulitan bertahan melawan 2 atau 3 anggota dengan level yang sama, melawan pembunuhan Tone Dragon. Tidak peduli betapa beruntungnya mereka, mereka akan terluka parah. Namun, jika mereka tidak bisa mengelak tepat waktu, mereka akan menemui kematian. Utaran serangan lainnya, lebih dari 20 kaisar abadi jatuh. Beberapa prajurit dari 5 kekuatan menoleh, wajah mereka bahkan lebih pucat. Lebih dari 20 kematian telah jatuh, itu berarti 40 hingga 50 prajurit dengan level yang sama dengan istana naga akan mengepung dan menyerang mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan selesai dengan sangat cepat. Kita bertiga menerobos ke sini, cepat, bahkan jika kita terluka parah, kita harus menerobos. Pemimpin Sekte 3 Lautan melihat pemandangan ini dan hatinya menegang, dia buru-buru berteriak pada prajurit level 6 dari grup Jian Hua dan grup Hutan Hitam. Bagus, dua ahli lainnya juga mengertakkan gigi. Mereka bertiga melihat peluang dan dengan paksa mencoba menerobos bahkan jika mereka harus menderita luka berat. Hentikan mereka, senjata di tangan Aoki Tian dan Aoki sangat menutupi mereka bertiga. Ini sudah berakhir, hati Raja-Raja Saleh tingkat 6 dari kelompok Jian Hua tenggelam ketika mereka melihat serangan di belakang mereka. Mereka tidak bisa menahan serangan ini. Namun, jika mereka berhenti untuk melawan, mereka tidak akan bisa melarikan diri sepenuhnya. Aku akan membalas dendam untukmu. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke telinga mereka. Setelah itu, dua ahli dari grup Jian Hua dan grup Hutan Hitam merasakan kekuatan besar mendarat di tubuh mereka. Mereka melebarkan mata mereka dan menatap Master Gerbang Tiga Laut dengan tak percaya. Mata mereka dipenuhi amarah. Ji Huang Yuan, Peng, Tier 6 Godly King Group Jiang Hua merauh marah. Tetapi pada saat berikutnya, serangan mengerikan mendarat pada mereka berdua. Pemimpin Sekte Tiga Lautan mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Berengsek. Di belakang mereka, Ao Kitian dan Ao Ki melihat pemimpin Sekte Tiga Lautan menggunakan dua prajurit level 6 sebagai perisai, dengan cepat menerobos pertahanan mereka, ekspresi mereka berubah. Ah! Pada saat ini, teriakan datang dari belakang. Mereka menoleh untuk melihat, Ao Yao sekali lagi telah membunuh prajurit level 6 yang abadi. Tidak perlu mengejar, sulit mengejar, bunuh sisanya. Ao Kitian merenung sejenak dan berkata, Empat prajurit level 6 yang abadi terbunuh, satu melarikan diri, prajurit abadi lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Satu demi satu prajurit abadi terbunuh dengan cepat. Tidak? Istana Naga, tunggu saja, suatu hari, kami akan menghancurkanmu. Di langit, Patriark Sekte Langit kelas 9 berteriak dengan ekspresi malu ketika dia melihat para ahli sekarat satu per satu. Heh! Tidak buruk, salah satu orangmu melarikan diri. Wang Sian tersenyum menghina dan berkata kepada Patriark Sekte Langit kelas 9. Enyahlah! Petir di tubuh Patriark Sekte Langit kelas 9 sangat kejam saat dia menyerang Wang Sian. Namun, setelah dia melepaskan serangannya, seluruh tubuhnya terbang kekejauhan. Wang Sian tertegun sejenak ketika dia memblokir serangannya. Jadi, yang tersesat adalah kalian. Dia tersenyum dan tidak mengejar. Bahkan jika dia tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi, akan sangat sulit bagi Wang Sian untuk mempertahankannya. He he, melihat sosok leluhur Sekte Surga kelas 9 yang menghilang, dia tersenyum lembut. Raja Naga, biarkan pemimpin Sekte 3 Lautan melarikan diri. Bunuh sisanya. Ada total 303 Raja Dewa Abadi dan 4 Raja Dewa Abadi tingkat 6. Aokitian terbang dan melapor ke Wang Sian. Hmm, bagus sekali. Singkirkan mayat mereka. Kami akan terus berburu benih abis. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Kedatangan 5 kekuatan dari Sekte Langit kelas 9 telah membawa Wang Sian dan yang lainnya panen yang cukup bagus. Dari lebih dari 100 mayat Raja Abadi, ada 5 mayat Raja Abadi tingkat 6. Sumber daya ini pasti bisa menambahkan prajurit Raja Abadi tingkat 7 lainnya ke Istana Naga. Selama ada 7 sampai 8 tingkat 7 prajurit Raja Abadi di Istana Naga, kita dapat mempertimbangkan memusnahkan Sekte Langit kelas 9. Wang Sian bergumam. 7 hingga 8 level 7 Master Level Raja Abadi, bersama dengan formasi susunan, dapat membunuh 4 hingga 5 level 7 Master Level Raja Abadi. Sekarang, dia bisa menambah 2 sumber daya di tangannya. Formasi langit akan menjaga bintang naga. Tidak termasuk dia, dia juga membutuhkan 5 tingkat 7 sumber daya tingkat Raja Abadi. Saya harap saya bisa mengumpulkan semua sumber daya dalam waktu setengah tahun. Lalu, aku bisa bergerak. Dia bergerak dan memimpin anggota Istana Naga terbang ke arah lain. Bulan berikutnya, Wang Sian dan yang lainnya menggunakan darah naga untuk terus menarik benih abisal. Selama sebulan penuh, mereka mendapatkan banyak hasil panen lagi. Dengan semua sumber daya di tangan mereka, mereka dapat menciptakan 3 pusat kekuatan Raja Abadi tingkat 7. Panen seperti ini cepat, tapi juga lambat. Sebulan kemudian, Wang Sian melihat hasil panen di tangannya. Peningkatan semacam ini sangat menakutkan bagi kekuatan apapun. Ini masih sedikit lemah. Jika saya bertemu ras abisal yang lebih besar, saya hanya bisa melarikan diri. Wang Sian mengangkat alisnya saat dia memikirkan situasi yang dia temui selama bulan ini. Setelah jumlah ras abisal mencapai lebih dari 100 ribu, kebanyakan dari mereka dipimpin oleh ras abisal tingkat Raja Abadi level 7. Dengan kekuatan Wang Sian dan yang lainnya, mereka hanya bisa mundur saat menghadapi perlombaan seperti itu. Itu semua karena mereka terlalu lemah. Raja Naga, sesuatu telah terjadi di pihak kita. Pada saat ini, sosok Aoyau terbang dengan cepat dan berkata kepada Wang Sian. Hem, bagaimana situasinya? Dia mengangkat alisnya dan langsung bertanya. Raja Naga, kami menemukan puncak gunung yang sangat besar di sana. Ada banyak lubang di puncak gunung. Kami menemukan keberadaan benih jurang di dalamnya. Aoyau segera melapor. Bawa aku ke sana. Wang Sian segera terbang. Ini, ketika dia tiba, dia melihat ke puncak gunung besar di depannya dengan ekspresi terkejut. Seluruh puncak gunung berukuran sekitar 200 hingga 300 juta kilometer di bawah persepsi Wang Sian. Dia tidak tahu seberapa besar diameternya. Puncak gunung yang gelap gulita berdiri di tengah jurang. Itu terlihat sangat spektakuler. Di puncak gunung yang mengjulang tinggi dan besar ini, terdapat banyak lubang yang padat. Beberapa lubangnya besar sementara yang lain kecil. Orang bisa melihat beberapa spesies jurang masuk dan keluar dari dalam. Ini, ini adalah spesies jurang dalam skala besar. Wang Sian menyipitkan matanya sedikit. Matanya berkedip dengan cahaya yang berapi-api. Menghadapi spesies jurang dalam skala besar, dan spesies yang memiliki wilayahnya sendiri, merupakan bahaya sekaligus peluang. Begitu dia bisa memburu ras abisal skala besar ini, hadiahnya akan sangat menakutkan. Segera keluarkan darah naga itu. Mari kita lihat apakah kita dapat menarik beberapa di sini. Juga, panggil Aokitian dan yang lainnya. Wang Sian menyipitkan matanya sedikit. Jika darah naga bisa menarik ras abisal ke dalam, dia bisa memburu mereka terus-menerus. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Apalagi menurut perkiraan Wang Sian, jumlah benih abisal dalam lomba ini pastinya tidak sedikit. Seharusnya ada ratusan ribu dari mereka. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk. Segera, semua anggota istana naga berkumpul. Guyuran. Wang Sian melambaikan tangannya dan genangan darah naga ditempatkan di depannya. Sembunyikan dirimu. Dia berbisik dan segera menyembunyikan dirinya. Dia menatap tempat di depannya. Mengaum. 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 Mencicit. Mencicit. Dukun. 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 Segera, begitu cepat sehingga Wang Sian dan yang lainnya tercengang. Satu persatu, benih abisal terbang keluar dari puncak gunung. Mata mereka yang terbakar terbang ke arah darah naga. Dukun. 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 Benih abisal yang kuat melebarkan sayapnya dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Mengaum. Namun, pada saat ini, benih jurang yang seperti bola bundar terbang dengan kecepatan yang lebih mengerikan dan menabrak yang lain. Bang. Kekuatan yang luar biasa segera mengirimnya terbang. Di belakangnya, lebih dari 10 ribu biji abisal menyembul dari dalam, memancarkan kekuatan sunyi dan menakutkan yang mematikan. Ada tujuh biji abisal tingkat raja abadi, dan bahkan ada dua. Wang Sian sedikit mengernyit saat melihat biji abisal berbentuk bola dan biji abisal yang dipenuhi paku tulang di belakangnya. Kami tidak bisa dikalahkan. Ayo pergi. Ayo kabur. Wang Sian tidak ragu dan segera memerintahkan semua anggota istana naga. Auman mengaum-mengaum. Gaga-gaga. Namun, saat mereka bergerak, benih jurang di belakang mereka merasakannya dan mengaum. Benih bulat abisal di depan terbang ke sisi darah naga dan segera melahapnya. Kemudian, ia menatap Wang Sian dan yang lainnya yang melarikan diri dengan mata haus darahnya. Mengaum-mengaum. Saat berikutnya, ia mengeluarkan raungan liar dan mengejar mereka dari belakang. Oh tidak, mereka sedang mengejar. Mempercepat. Ketika Wang Sian melihat benih jurang mengejar mereka, puluhan ribu benih jurang di belakangnya tidak ragu-ragu dan langsung mengejar mereka. Wang Sian berpikir sendiri, ini tidak baik. Energi menyelimuti para anggota istana naga dan mereka segera bergabung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mengaum-mengaum. Namun, benih abisal di belakangnya tidak menyerah. Itu mengeluarkan raungan marah dan mengejarnya dengan cermat. Orang-orang ini, Wang Sian melarikan diri selama setengah jam. Ketika dia melihat mereka berdua mengikuti di belakangnya, dia terlihat sedikit malu. Keluar. Mata Wang Sian berbinar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terbang menuju pintu keluar. Dia bersiap untuk kembali ke istana naga untuk meningkatkan kekuatan istana naga dan mengubah semua sumber daya menjadi kekuatan tempur. Di belakangnya, dua benih jurang level tujuh dari guru surgawi abadi mengejarnya selama 20 jam penuh sebelum akhirnya berhenti. Di tengah pengejaran, Wang Sian tidak punya pilihan selain menahan Aoyao dan yang lainnya di sarang induk. 20 jam kemudian, wajah Wang Sian menjadi gelap gulita saat dia memperlambat kecepatannya. Untungnya, dia berada di level tujuh raja abadi. Jika dia berada di level delapan, dia akan hancur. Fiu, ayo keluar dulu. Wang Sian menghembuskan napas berat dan terus menuju pintu keluar. Setelah tinggal di sana selama dua bulan, dia masih sekitar lima jam dari pintu keluar. Eh, saat Wang Sian hendak mencapai pintu keluar, dia bertemu dengan beberapa sosok yang dikenalnya. Melihat sekelompok orang yang jaraknya puluhan juta kilometer di sebelah kanannya, matanya berbinar. Sekte Pedang Tianshan. Huh, ini sudah dua bulan, dan kita hanya mendapatkan sedikit. Diakon Feng juga terluka parah karena kecelakaan. Waktu terbaik adalah ratusan benih abisal. F. Cek, jika bukan karena raja naga dari istana naga, benih abisal itu akan menjadi milik kita. Aku ingin tahu apakah Sekte Langit Kelas 9 telah memusnahkan para ahli istana naga. Huh, jika istana naga tidak pergi, bahkan jika mereka tidak membunuh mereka semua, istana naga akan menderita kerugian besar. Tidak jauh dari pintu keluar abis, orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword sedang mengobrol dengan ekspresi tidak menyenangkan. Kali ini, Patriark Sekte telah membawa mereka ke dalam jurang, tetapi mereka tidak memperoleh banyak hal dalam dua bulan terakhir. Salah satu diakon bahkan disergap dan hampir mati. Ini membuat wajah mereka sangat jelek. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk membunuh ratusan biji abisal sebulan yang lalu, tetapi mereka telah direnggut oleh Raja Naga dari Istana Naga, mereka menjadi semakin marah. Sekarang, mereka berdoa agar orang-orang dari Istana Naga dibunuh oleh Sekte Langit kelas 9 dan melarikan diri. Diam, pada saat ini, sesepuh dari Sekte Pedang Gunung Langit di depan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Eh, semua orang sedikit terkejut. Pakar lainnya merasakan sesuatu dan segera melihat ke samping. Itu adalah, Raja Naga, semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword sedikit terkejut. Setelah itu, mereka mengatupkan bibir dan berhenti bicara. Bolehkah aku tahu mengapa kamu ada di sini, Raja Naga? Ketika sesepuh dari Sekte Sky Mountain Sword melihat Wang Sian terbang, matanya berkedip. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya. Tidak apa-apa, saya hanya punya pertanyaan untuk kalian semua. Ketika Wang Sian memperhatikan mereka, dia langsung terbang. Dia menyapu pandangannya ke orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword, merasakan sekelilingnya, dan bertanya sambil tersenyum. Oh, aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan, Raja Naga. Kami pasti akan memberitahumu dengan jujur. Tetua dari Sekte Sky Mountain Sword sedikit bingung dan langsung bertanya. Sebulan yang lalu, sekelompok orang dari Sekte Surga Kelas 9 yang mencari kematian bergegas segera setelah kamu pergi. Seorang tetua dari Sekte Surga Kelas 9 mengatakan bahwa kamulah yang memberitahu mereka bahwa kita berada di arah ini. Wang Sian menyipitkan matanya sedikit dan bertanya kepada mereka. Apakah masalah ini benar? Matanya berkedip saat dia menilai ekspresi semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword. Ketika dia selesai berbicara, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa ekspresi orang telah sedikit berubah, dan murid mereka sedikit terkejut. Bahkan sesepuh Sekte Pedang Tian Shan di depan juga terpana. Raja Naga, kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal seperti itu? Pasti Sekte Surga Kelas 9 yang dengan sengaja mencoba menabur perselisihan di antara kita. Tetua dari Sekte Pedang Tian Shan segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Apakah begitu? Namun, aku bisa merasakan jawaban lain dari ekspresimu. Sudut mulut Wang Sian sedikit melengkung saat dia memandang mereka dengan ejekan. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword berubah sekali lagi. Tetua dari Sekte Sky Mountain Sword juga merasakan jantungnya menegang. Raja Naga, kami dapat menjamin dengan Sekte Pedang Gunung Langit bahwa kami tidak melakukan hal seperti itu. Itu benar. Sekte Langit Kelas 9 pasti dengan sengaja mengatakan kata-kata seperti itu untuk menabur perselisihan antara Sekte Pedang Gunung Langit dan Istana Naga. Jika kita memiliki konflik, Istana Naga tidak hanya akan menghadapi mereka, tetapi juga Sekte Pedang Gunung Langit. Mereka sengaja mencoba untuk mendorong Sekte Pedang Gunung Langit ke pihak mereka dan kemudian bersatu dengan kami untuk melawan Istana Nagamu. Jadi ini hanyalah skema dari Sekte Langit Kelas 9. Seorang pria parubaya di sampingnya juga angkat bicara. Kata-katanya juga menyampaikan arti yang sama. Jangan dorong Sekte Pedang Gunung Langit ke sisi berlawanan dari Istana Naga. Ini karena Sekte Pedang Gunung Langit mereka menjadi musuh Istana Naga. Mereka dapat bergabung dan menghancurkan Istana Naga. He he, aku sudah tahu jawabannya dari kalian semua. Wang Sian tersenyum tipis. Dengan sedikit gerakan tangannya, batu kilangan lima elemen muncul di tangannya. Dalam sekejap, aura menakutkan langsung menyelimuti semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword. Apa, tidak baik, semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword merasakan aura menakutkan Wang Sian dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Raja Naga, apa yang kamu lakukan? Kami adalah murid dari Sekte Pedang Gunung Langit. Jika Anda menyerang kami, Sekte Pedang Gunung Langit kami tidak akan melepaskan Anda. Ketika saatnya tiba, Istana Naga Anda tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari Sekte Langit kelas 9. Tetua dari Sekte Pedang Tian Shan juga sedikit menyipitkan matanya dan memperingatkan Wang Sian. Jika kamu ingin merusak Istana Naga kami, kamu harus membayar mahal. Mati, Wang Sian tidak ragu sama sekali. Batu kilangan lima elemen langsung menyelimuti semuanya. Raja Naga, kamu membuat musuh dari Sekte Pedang Tian Shan kami. Seorang ahli dari Sekte Pedang Tian Shan meraum dengan marah. Oh tidak, lari. Tetua dari Sekte Pedang Gunung Langit segera meraum dengan marah. Jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kalian semua melarikan diri? Karena kamu berani berkomplot melawanku, Raja Naga, kalian semua bisa pergi ke neraka. Mata Wang Sian dipenuhi dengan kekejaman saat lima hukum unsur yang telah dilenyapkan langsung jatuh. Ini sudah berakhir. Tidak? Tidak, tidak, Raja Naga, hentikan. Jika tidak, Sekte Pedang Gunung Langit kami tidak akan melepaskan Istana Nagamu. Semua orang meraum ketakutan di wajah mereka. Berdengung. Penggilingan lima elemen turun dan energi mengerikan menyelimuti area itu. Mereka yang lebih lemah mati seketika. Bahkan para tetua Sekte Pedang Gunung Langit terluka parah seketika. Dia ingin kabur, tapi mereka terlalu dekat dengan Wang Sian. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri karena level mereka lebih rendah dari dia. PFFT, Istana Naga, kalian semua pasti akan dihancurkan oleh Sekte Pedang Gunung Langit kami. Tetua Sekte Sky Mountain Sword meraung putus asa. He he, Wang Sian tersenyum menghina. Dengan lambayan tangannya, semua mayat disimpan ke dalam cincin interspatialnya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, tetapi tidak ada yang melihatnya. Sekelompok orang yang mencari kematian. Karena mereka berani merencanakan, mereka harus menanggung akibatnya. Wang Sian bergumam. Dia sama sekali tidak peduli tentang membunuh orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu bahwa dialah yang membunuh mereka. Bahkan jika mereka tahu, jadi apa? Dengan tambahan Sekte Pedang Gunung Langit, Istana Naga masih bisa melawan mereka. Dengan satu gerakan, Wang Sian segera terbang keluar dari abis. Di jalan menuju pintu masuk, dia terbang langsung ke pusat bintang galaksi selatan. Raja Naga keluar. Ketika Wang Sian menghilang, dua pria parubaya berbisik di pelat tanah di pintu masuk abis, menyampaikan berita. Lebih dari sebulan yang lalu, lima vaksi besar menderita kerugian besar. Lima pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat enam terluka secara langsung sementara lebih dari seratus pembangkit tenaga listrik lainnya terluka. Ini membuat lima vaksi utama semakin marah. Bahkan beberapa patriark dari Sekte Surga Kelas Sembilan ingin membunuh mereka secara langsung. Namun, mereka tidak mengambil tindakan meskipun ragu-ragu. Namun, pertempuran di antara mereka baru saja dimulai. Panennya tidak buruk. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari sepuluh jam, Wang Sian tiba di Istana Naga dengan senyuman di wajahnya. Dia dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat panen. Perdana Menteri Gui, gunakan semua sumber daya ini untuk meningkatkan kekuatan tempur kelas atasmu. Setelah itu, masuklah ke abis sekali lagi. Wang Sian memanggil Perdana Menteri Gui dan mengambil semua sumber daya. Dengan tambahan tiga pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat tujuh, Wang Sian dapat membawa mereka ke sarang untuk mencobanya. 2580.